Kita mau bahas tentang cerita lu nih ya Katanya lu pernah di jorokin di satu perusahaan yang sebenarnya lu gak mau tapi ya lu jadi co-founder lah Iya Perkita recording katanya bulan Mei mau tutup nih So sebenarnya what's happening nih? Karena gini kemarin lu juga cerita sama gue kan akhirnya lu cabut di tengah-tengah kan? Iya Berarti kalau lu ngomong kayak gitu you mean Orang lokal gak kompeten ya? Gue mpe kayak gituin Iya doang Terus kayak What do you mean misalkan gitu ya Ya what I mean is gue orang lokal nih Berarti you mean gue gak kompeten Gue langsung bener-bener kayak gue balikin gitu Oh gak gak don't get me wrong Ini kan supaya kita agile dan lain-lain True tapi balik lagi Lo pengen atau lo butuh Itu gue gituin Ini siapa sih? Ini orang asing? Orang asing gitu Dia butuh temen bro Selamat datang di Mersroom Kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Dan hari ini gue kedatangan temen gue Gue juga waktu itu ketemu di sebuah event Buka puasa Thank you buat Robert Walters Makanannya enak mantap daging-dagingnya Kenyang banget Cornelius Pantau Ini sekarang dia posisinya sebagai BOD and Chief SRDESB Betul Iya Tapi juga for informationnya dia juga salah satu Grand Finalist Element of the Year 2018 Rajin ke gym menjaga makan Ngomong-ngomong tentang menjaga makan bro Kan ada satu mie instan nih Yang mengklaim diri mereka adalah mie instan yang sehat Ada gak sih memang mie instan yang sehat bro? Menurut gue ada aja sih Ada Ada Masa? Tapi dikonsumsi tiap hari Misalnya abis nge-gym nih Lu makan itu Ini kan sehat nih Emang boleh? Nah itu dia Lu makan tapi gak tiap hari juga Sama aja dong Ya kalau misalkan mereka mengklaim makan tiap hari Itu gue mempertanyakan Lu gak punya makanan yang lain Apa gitu sih Ya tapi kan Kan dia bilangnya Sehat nih Sehat kan Tapi kalau ini kan Ini kan mie instan kan Katanya kan konotasinya tuh Gak boleh makan tiap hari Gak sehat Tapi ini sehat Selama gini sih Ini kalau misalkan ngomong brand kayak gitu ya Maksudnya kayak makanan kayak gitu Mereka harusnya naruh tuh AKG AKG oke Iya kan Selama mereka naruh itu Dan orang-orang aware sama tulisan itu sih Terserah dia sih mau makan sehat Misalnya kan orang mana aware AKG bro Disebut AKG sekarang juga banyak yang gak ngerti AKG apaan Udah balik aja ke mie instan yang lama Kalau gue sih mendingan Tapi gue tipikal kayak Kalau misalkan kayak gitu Udah lah Setidaknya gue tetap makan Seminggu sekali Atau sebulan sekali Atau malah enggak Enggak sih gue pasti makan seminggu sekali Kalau bisa gue makan mie Yang mie Mie babi Atau mie apa gitu Yang lebih Kalau emang mau curang Curang sekalian gitu Cheatnya Cheatnya tuh Cheat mealnya Langsung inilahnya sekalian Tapi kayaknya kalau yang Itu kan biasanya Biasanya baminya homemade ya Ya Kayaknya lebih sehat deh Iya gak sih Itu lebih kurang Pengawet gak sih Iya kan Itu gue maka lebih seneng Iya Itu bikin terigu langsung bikin Toppingnya kayak heboh gitu Iya Iya Bamin asui itu Tanjung Doran Mantap Itu betul Gue tau tau yang itu Pake ayam rebus Jadi bahas ayam bamin kita nih Nah bro Kita sebenarnya Gak mau bahas tentang Elemen of the year lu sih Tapi Kita mau bahas tentang Cerita lu nih ya Katanya lu pernah dijorokin Di Satu perusahaan yang sebenarnya Lu gak mau Tapi Lu jadi co-founder lah Iya Tapi gini bro Sebelum mau ke sana Lu tuh sebenarnya udah follow e-commerce Lu dari kapan sih? Setelah lu dijorokin Atau sesudahnya? Sebelum Oh sebelum Sebelum Jadi gue emang udah tau lah Gitu kan Karena kan kita juga pengen tau ya Update-update what happen sih Di company lain Jadi gue follow aja gitu Oh Jangan-jangan Update company sendiri juga tau ya dari e-commerce? Update sendiri dari e-commerce Dulu 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 iya 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 Gitu sih Nah terus kan lu pernah kerja nih Di satu company lah ya Terus Lu Denger Gue denger-denger nih Katanya lu tuh Dicemplungin Karena mereka mau Menambah satu Divisi atau unit bisnis baru nih Lu dicemplungin disitu Gue dicemplungin Oke Kata-kata cemplungin tuh Kayaknya terlalu ini kan Dijorokin Awalnya ditawarin lah Oh ditawarin Paling bener kan gitu Ditawarin Gimana lu mau gak Maksudnya Di Apa Di main bisnisnya Ini kan kondisinya lagi kayak gini Gitu kan Awal covid Eh apa After covid Awal-awal banget deh Gitu 2020-an Iya 2020-an Gitu kan Terus dengan load kerja lu yang udah semakin Berkurang Gitu kan Gimana kalau lu ngambil challenge baru Gitu kan Challenge barunya apa dulu nih Creating new business Gitu Business unit Gitu Tapi Disini di disclaimnya adalah Bisnis ini Bukan part dari company gue yang gedean Kok bisa Jadi Mereka bikin business unit Tapi bukan part Jadi bener-bener new company Oh oke Gitu Jadi dari situ Ya udah gitu kan Jadi jatuhnya kayak second month Gitu Jadi lu ditaruh Di awal-awal tuh Lu masih company-nya si Parent company-nya Tapi lu ditaruh disana Untuk Preparation Build Awal-awal gitu Yaudah ayo deh Gue mau Gitu kan Tapi dengan Consideration Kalau misalkan Apa ya Bisnis yang gak berjalan Gagal Segala macem Ya lu Udah gitu loh Lu udah gak bisa balik Ke parent company juga Gitu Oh jadi bener-bener lu Putus hubungan Putus Putus Itu udah kayak Gue ibaratnya udah farewell Sama temen-temen parent company gue aja sih Jadi kayak ibaratnya Lu pindah ke kantor baru lah ya Ibaratnya pindah kantor baru Gitu Cuman disitu kan Jadi mindset gue adalah Gimana caranya Gue udah pindah nih Ada karir yang gue Apa ya Take a stake lah Gitu ya Dipertaruhkan Dipertaruhkan nih Gitu kan Sedangkan kan Ya Kalau kayak gini Balik lagi ke challenge sih Gitu Kalau gue berhasil nih challenge-nya keren banget buat gue Gitu kan Yaudah gue ambil Gitu Bener-bener dari scratch Dari awal banget Sampai akhirnya running Produknya tuh Everything smooth Gitu Kita sebut aja Nama ini Produknya adalah Gotoke ya Gotoke Tapi kan gini bro ya Kan sepas lagi lu di approach Untuk menjalankan ini kan Balik lagi Itu kan pilihannya Betul Lu memilih akhirnya Mengiakan Dan melepas posisi lu yang sebelumnya Based on apa nih? Pada saat itu Based on Yang pertama sih Karena memang Scoop of work gue udah berkurang Di parent company Kok bisa? Itu kan karena covid Ya kan Gitu Jadi kan Sebelum covid kan This company kayak Waduh Kemana-mana gitu Gerilyanya mantep banget deh Market penetrationnya keren banget Terus during covid kan Memang udah mulai ada pengurangan Pada saat itu Pengurangan karyawan Segala macem Gitu-gitu Jadi Disitu gue pikir Ini Gue emang tipikal Kayak Gue dateng ke satu company Itu untuk Creating something Jadi gue ninggalin legacy Gitu di company itu Jadi kalo lo liat LinkedIn gue Kan gue pindah tuh Dari banking Apa lagi ya? Tapi kan mostly di HR kan? Mostly di HR Tapi di setiap itu tuh Kayak gue pasti ninggalin Harta kekayaan Gitu Disitu Nah Ini gue dapet Opportunity Disini Berarti kan gue create dari awal Gitu kan Jadi kalo Berarti ini bener-bener Gue bikin legacy gue Di company baru ini Makanya gue berani lah Dan of course gue ngeliat Marketnya juga kan Gitu Karena gue salah satu Customer-nya si market itu juga Dan itu menurut gue Make sense lah Pada saat itu ya Make sense lah Karena Mereka tuh manual banget Maksudnya manual? Bisnisnya tuh manual Gitu Jadi ketika untuk Supply chain dari Bisnis tersebut manual Bahkan Waktu itu ditemuin Pake whatsapp Untuk request Supply barangnya mereka Gitu Atau gak Pemilik Bisnisnya tersebut Harus pergi ke Grossiran Untuk kayak Beli mana yang paling murah Terus mereka taruh di Tokonya mereka Gitu kan Nah itu yang kayak Oke ini can be Technologized Gitu loh That's why gue kayak Oke ayo Gitu kan Karena Strategi bisnisnya oke Terus marketnya juga ada Gitu Jadi that's why gue berani deh Walaupun Karir gue mungkin Agak-agak dipertaruhkan Jadi yaudah Gue ayo Hajar Gitu Kayak lumayan Lumayan berani lah Pada saat itu Oke ini Berarti kan basically Yang ditargetin adalah Apa nih Toko kelontong Warung-warung gitu Underserved market Reseller Ngomong gitu ya Underserved seller Underserved seller Apa tuh Bahasanya terlalu tinggi Gue gak paham Underserved seller tuh kayak Seller-seller Yang gak pernah diliatin gitu loh Sama orang-orang Contohnya Baik itu dari retailernya Atau segala macem Contohnya tuh kayak Warung kelontong Gitu kan Terus atau enggak Pada saat itu Gue jadi tau nih Jenis-jenis warung di Indonesia aja Itu ada beberapa Gitu kan Warung Ini agak Resist Gak apa ya Cuman kata-kata doang Ada warung Madura Ada warung Lokal Ada warung Cina Ada warung Kelontong yang tadi Warung Madura kan yang Biasanya tuh yang di pinggir-pinggir jalan tuh Warung Madura paling gampang tuh ya Warnanya hijau Iya Terus ada Apa namanya Ada kotak-kotak di belakangnya Gitu Itu warung Madura Rapihnya minta ampun Kayak Apa Kayak Alfamart Tindomart gitu lah Rapih Tapi bentuknya warung Tapi kalau yang lain tuh Ada Oh kalau yang Kalau kayak Madura tuh Gak punya Warehouse Warehouse gak yang gede ya Kayak gak punya tempat penyimpanan Tapi kalau kayak Warung Kelontong Biasanya mereka tuh Kayak berantakan di luarnya Gitu kan Atau gak lu bisa Biasanya ngeliat Kalau ada beras di depan Sama Apa Gas Yang melon Itu warung Madura Biasanya gitu Tapi kalau yang lain Berantakan Atau gak Barangnya super banyak Itu kayak Warung Cina Bilang gitu Jadi Jenis-jenis warungnya kayak gitu Dibilang underserved kayak gitu Jadi yang Areanya tuh Gak didatengin sama Company-company gede Gitu Kayak misalkan nih Yang Satu company yang provide Sampo gitu Atau mie insan gitu Mereka kan Biasanya meng-cover Hanya kota besar Nah tapi yang kota-kota kecil Yang second Second city gitu Kan gak di-cover sama mereka Kadang-kadang mereka pergi Kayaknya tadi Ke grosiran Atau gak ke toko yang gedean Di Jakarta contohnya Nah orang-orang ini Underserved Gitu 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 Jadi kalau mereka ada kebutuhan Mau supply buat jualan di toko Mereka Atau di warung mereka Mereka sendiri yang harus belanja nih Kan banyak grosir-grosir gituan sekarang kan Sekarang banyak Iya kan Sekarang banyak Dikat rumah gue ada tuh Sama Lebih murah kan Oh iya lebih murah Soalnya gue juga belanja disana Iya kan Tapi dibedain Kalau untuk pemakaian personal Harganya Diskonnya gak gede Iya Tapi kalau lu memang warung Wah itu harganya beda lagi Harganya beda Tapi di survey tuh Sama yang punya grosirnya tuh Warung lu dimana Bener gak lu punya warung Betul Iya Dan banyak yang belanja disitu Kan biasanya kita beda gopay aja kan Pasti beli kan Ya karena kan Barang kecil-kecil Iya kan Iya iya Barang kecil-kecil soalnya Yang margin juga tipis-tipis Tipis Oh jadi tujuannya itu tuh Untuk yang ini ya Yang tadi lu bilang Underserved ya Betul Oke oke Jadi Apa yang ditawarin Pelayanan kayak gimana sih Pelayanan tuh lebih ke teknologi Jadi sebenarnya kayak ada satu Aplikasi mesen makanan Kita kan kita pesen tuh Gue mau makan esteler Isinya mau apaan Ada apa sih Isinya nangka lah Kelapa segala macam Kita bisa milih kan Nah sekarang sama nih Kalau si Underserved ini Si bapak-bapak yang punya bisnis ini Mereka bisa milih Hari ini gue mau beli rokok Hari ini gue mau beli minstan Berapa banyak Mau beli apa tuh Mereka tinggal pilih Habis itu nanti barangnya dikirimkan Moti tuh Seinget gue ya Ada yang dikirimkan pada hari yang sama Same day Atau H plus 1 Awal-awal sih Seinget gue sih H plus 1 Gitu Jadi besoknya tuh barang udah balik Jadi setidaknya Kita juga ngebantu mereka Pada saat itu kita juga membantu mereka Daripada lo tutup warung Lo beli barang-barang gitu kan Lo udah bisa Planin nih Besok eh mana yang udah mau habis Terus lo pesen Besok barangnya udah dateng Jadi lo gak perlu tutup warung gitu Apalagi kan kayak warung Madura itu Mereka tuh punya time limit Megang warung Jadi warung Madura itu As I know Mereka tuh punya time limit 3 atau sampai 6 bulan Megang warung tersebut Jadi kalo misalkan udah lewat 6 bulan Mereka harus keluar Harus keluar Harus keluar dari situ Diisi sama orang lain lagi Yang bayar lagi Jadi kayak sebenernya Kayak franchise sih Gantian Dan itu biasanya Yang gonta-ganti disitu Orang Madura Orang Madura juga Makanya dibilang Orang Madura Nah itu kan orang-orang yang kayak Mereka punya time limit Segala macem Mereka harus kejar Apa tadi Bahasanya Untung lah ya Ngejar untung secepat-cepatnya Supaya Uangnya balik Gitu kan Ya mereka kan Kalo daripada tutup Ada orang mau beli Kehilangan waktu kan Kehilangan opportunity That's why Daripada lo Kehilangan opportunity Lo harus Pergi keluar Segala macem Udah aja Pake aplikasi Pesen Besok langsung diantriin Gitu Oke Itu kan idealnya Idealnya Tapi kenyataannya Gimana Lo sendiri Ya biarpun lo HR ya Tapi lo turun ke ini Ini gak Gue belanja ke warung-warung Kayaknya di depan sini Banyak warung-warung Madura juga soalnya Nah Warung-warung itu pun Oke Walaupun gue orang HR ya Jadi waktu itu gue sampe Pindah ke satu daerah di Indonesia Walaupun gue urusannya sama Per HRD-an Tapi gue juga pengen tau Sebenernya marketnya Kayak gimana nih Jadi gue di kota tersebut Naik motor kemana-mana Terus Kalo gue lagi gak ada meeting Gue pergi tuh agak jauhan Abis itu gue mulai tuh Beli jajanan disitu Sambil nanya-nanya sama mereka Gitu kan Sebenernya kesulitannya apa sih pak Gitu kan Kesulitannya tuh Pengiriman barang Contohnya gitu Kesulitan Aslinya Walaupun itu belum disurfing Sama this company contohnya Oh gitu Terus Apalagi Oh iya sama Expiry date Gitu gitu Terus Kadang-kadang Stok kita kebanyakan Daripada yang beli Gitu gitu loh Nah disitu yang kayak Gue juga kayak mikir Oh berarti emang This company can help That kind of things Gitu Baik yang Pemenuhan Produk lah Terus atau enggak Mereka At least bisa bantuin Eh produk yang waktu itu lo beli Minstun gitu ya Udah mau expired nih Lo better Refill lagi deh Gitu kan Mungkin refillnya tinggal sebanyak-banyak Kayak yang sebelumnya Gitu Ngebantuin mereka untuk Ngurang-ngurangin loss Kayak gitu kan Tapi yang Gue temuin Disitu Gue lagi ngobrol gitu Ada orang nih dateng Ceret gitu Terus Bang beli rokok gitu Terus Gue dengerin Oh beli rokok gitu Rokoknya rokok apaan nih Terus udah gitu Ternyata Mereka cuma ngeluarin duit 10 ribu Ya pada saat itu Gue agak-agak kayak Oh 10 ribu gitu kan Ya again Orang Jakarta Ya gue Gue mematok sama diri gue sendiri Gue beli rokok Misalkan langsung bungkusan Gitu ya Sebungkus lah ya Sebungkus deh gitu ya Jaman kuliah Pun bungkusan Udah gitu lah Nah ini nih orang Ngeluin 10 ribu Dia cuma dapet 3 batang Beli ketengan Ketengan gitu Terus gue ngeliat Lah kalo ketengan gini Gimana caranya Apa company gue ini Bisa ngeliat Orang beli ketengan Gitu loh SKU-nya nih SKU-nya tuh kan gak keliatan Gue kayak Hmm ini new things nih Gitu kan Terus Tapi kan kapasitas gue Lagi-lagi disitu Sebagai HR aja Gitu Lu bukan di bagian Business Development Bukan di Business Development Atau enggak Let's say ada market Research-nya disitu Market Intelligence-nya Ya pada akhirnya Gue kayak sampein Ke Market Intelligence Eh lu mendingan cari tau Dih tuh ke lapangan What happened tuh Gitu kan Karena pricing-nya berbahaya Pricing-nya harusnya Jadi beda kan Oh iya beda banget Gitu loh Kalo lo jual Let's say Satu produk Yang gak keketeng Harganya 5 ribu Setelah diketeng Ternyata Yang profit-nya jadi 6 ribu atau 7 ribu Diferencinya kan Kita gak bisa ngeliat Gue bilang gitu Yang kita lihat Cuman 5 ribu doang Gue bilang gitu Ya abis itu Ya it's other function Yang kerjain juga sih Disitulah gue yang kayak Hmm So bisnis ini kayaknya perlu Dipikirin lagi nih Strateginya kayak gimana Nah terus kan Akhirnya jalan kan Jalan-jalan Berarti ini ada aplikasinya nih Ada aplikasinya Ada aplikasinya Berarti kan harapannya waktu itu adalah Yang para warung-warung ini juga Ini dong Download aplikasi dan pakai aplikasinya kan Iya Nah akhirnya mereka pakai Itu akhirnya mereka pakai Tapi gue inget banget Gue pernah comes up sama isu ini Hmm Pemilik warung punya kuota gak Kuota apa internet Kuota internet buat download Contohnya itu Hmm Terus kayak Belum tentu kan Gitu loh Kadang-kadang mereka juga buka Apa let's say Facebook, TikTok juga cari yang Apa Kuota gratisan dari Provider gitu kan Terus pada akhirnya Seinget gue Akhirnya ada kayak offline APK gitu Jadi kayak ada file Untuk di download Untuk dikasih aja Terus mereka install sendiri Pada akhirnya mereka pakai Gitu kan Si para bapak-bapak ibu-ibu ini pakai Terus mereka pesen disitu Gitu Itu yang terakhir gue tahu sih Mereka pakai Dan cukup banyak yang pakai Cukup banyak yang Cukup yang banyak yang pakai Cuma again numbersnya gue gak pernah ngeliat sih Hmm Gitu Oke oke Nah terus Permasalahan yang gini kan Ini Ini For you information aja Kalau ngikutin MERS juga pasti tahu Ini kan udah mau tutup nih Iya Gue beritahu kemarin Iya Perkita recording katanya bulan Mei Mau tutup nih Sebenernya What's happening Karena gini Kemarin lu juga cerita sama gue Kan akhirnya lu cabut di tengah-tengah kan Iya Kan Tadi ini lu cerita Itu idealismenya Segala macem Ya inilah punya potensi Dan tadi lu bilang juga Banyak yang pakai download Tapi Kenapa jadi berantakan Gue jadi ngeliatnya berantakan Yaitu salah satu Apa ya Yang my concern juga ya Gitu kan Karena ketika gue awal Ikutan disini Yang pasti kan gue selalu nanya Strategi bisnisnya itu apaan Nanya ke siapa nih Ke siapa Si members of the Management or founders tersebut Oke berarti Sorry kalau gue potong Berarti kan lu kan Lu jadiin co-founder juga kan Members Founding members lah Atau co-founders Bahasanya apalah Itu ya Founding members Oke oke Founding members Tapi lu in charge-nya di HR-nya Iya HR Berarti kan ada yang jadi CEO-nya Ada yang jadi CEO-nya Ada yang jadi CEO-nya Ada CMO-nya kan Oke Ini orang lokal atau Atau orang dari luar 70% lokal 70% lokal 70% lokal 30%-nya baru orang luar Baru orang luar Iya Oke jadi ini inisiatifnya memang Company ini dibentuk Karena dari parents company Lu memang pengen bikin company baru kan Betul Oh oke Dari parents company gitu Jadi Kenapa gue kira CAPS itu adalah Gue ngeliat strategi bisnisnya Udah mulai kayak Apa ya Kemana-mana Maksudnya gimana Jadi kayak awalnya Misalkan yang tadi Underserved retailers Atau underserved seller gitu ya Tapi ini udah mulai yang kayak Gak tau Gue bahkan gak tau Ini sebenernya mau kemana sih kita Gitu loh Jadi karena gue dari sisi Apa ya HR Contohnya Pada saat itu Kayak contoh ya Kita kan mau handle Daerah Sekitaran Jakarta Sekitaran Jakarta itu kan Bisa di mention Tangerang Bogor Bekasi Bekasi Karena Jakarta tuh udah dipegang sama FMCG-FMCGnya sendiri deh Produk-produk yang gedean gitu Mereka udah punya timnya sendiri Tapi kan yang di luar gak ada Kan awalnya mau underserved yang situ Tapi Disitu gue liat kayak Kita move ke satu daerah di Indonesia gitu kan The whole company gitu I mean What for gitu loh Kita tuh mau Service daerah situ Dan ngapain kita semua satu company Ini pindah ke daerah A tersebut gitu Disitu gue yang pertanyakan gitu Kenapa Ya karena kan dari Kita kan bisa Oke Take company Bisa kerja di mana aja Gitu kan Cuman kan Our services to employee Itu kan ada di daerah tersebut Gue sampe ngomong gitu Terus From the HR perspective Sama regulation Lo gak bisa asal mindain orang Ada relocation Ada Waduh macem-macem deh tuh Karena kan itungan WMRnya kan beda-beda Itungan WMR Gitu gak bisa asal kan Gitu loh Terus Terus Our company name Sama legal entity aja Ada di daerah Jakarta Gitu Why we move to that Location gitu Dari situ yang kayak Ya Waduh mulai Udah mulai macem-macem Alasannya Jadi menurut gue yang kayak Ini gak masuk akal sih Gitu loh Pada Pada akhirnya pun Pada saat itu Gue pindah juga ke daerah situ Terus yang kayak Gak dapet gitu Karena Yang gue layanin itu kan Employee Gitu Employee gue ada di sana Gitu Terus gue gak bisa ketemu anyway kan Jadinya tetep Karena tech company kita online Segala macem Tapi kan Lo tetep harus ada Presence-nya di daerah tersebut Akhirnya This company juga punya kantor Juga masih ada di sini Gitu loh Di daerah CBD lah Gitu kan Abis itu Ya udah Itu pun gue yang kayak Gue bisa take this Gue yang ini kok Gue yang initiate Kita tetep harus ada kantor Di Jakarta Jangan tiba-tiba Semuanya pindah ke satu daerah tersebut Terus kantor di Jakarta Gak ada Terus akhirnya adalah Ya walaupun kecil Tapi cukup Cuma maksud gue disitu Udah mulai Tanda kutip Ngadi-ngadi Gitu loh Dari sisi beberapa orang tersebut Gue yang kayak Oke Setelah bisnis ini running Ya I don't know Where it goes Gitu That's why gue cabut Akhirnya Tapi gue bingung gini ya Ini kan sebenarnya Gotoke ini Ini kan joinan Antara dua company Iya Gede loh Dua-duanya gede loh Dan sebenarnya Masing-masing Dari mereka Karena juga ada unit business yang sama Betul Iya kan Terus ngapain sih Bikin ini lagi Mau tujuannya apa sih Nah Si dua company shareholder ini Itu serve The specific location Nah si Gotoke ini Serve underserved Jadi bener-bener Sebenarnya di luar Jadi menurut gue Dari awal memang tidak akan Kecil kemungkinannya Akan bertumburkan Gak sih Kecil kemungkinannya Gitu loh Makanya underserved kan Jadi area-area lain Yang belum deserve Sama dua shareholder ini Biarlah di handle Sama company yang ini Gitu Oh tujuannya Jadi memang untuk itu juga Untuk meng-cover Meng-cover market lagi sih Menurut gue Meng-cover market juga Iya Sedangkan other competitor Juga punya kan Bahkan mereka kadang-kadang Suka taruh tuh Sepanduk gede banget Tiga huruf Gitu Apa namanya Dilayani oleh Si tiga huruf ini Buy siapa Itu gue temuin juga Di lapangan Gue temuin juga di lapangan Ya tapi Kenapa gagal sih CD sebenarnya nih Karena gini ya bro Ini kan gak cemen Startup yang ngelain warung Gak cemen ini doang ya Yang lain pun juga ada kan Dan yang paling kemarin Fenomenal menurut gue Adalah yang Revenue-nya cemen 5.000 U.S. dollar setahun Setahun loh Ruginya 19 juta U.S. dollar Itu berarti kan Mereka kayak Main-main doang kan Bercanda doang kan 5.000 U.S. dollar Setahun Itu Tukang bakmi Tadi kan kita sebut bahas Bami asui ya Bami asui Sebulan mah 7.000 juta Lebih Gila lo omsetnya Anda ngapain itu Cemen 5.000 dolar Per tahun Menurut gue tuh ya Karena gue udah gak ada Di company ini ya Tapi ini bener-bener Perspektif gue Sebagai orang yang udah Gak ada di company tersebut Gitu Gue tuh Melihat kayak Ada beberapa hal yang Gini Mana yang butuh Mana yang pengen Mana yang butuh Mana yang pengen Menurut gue lagi Mereka gak bisa ngeliat Mana yang butuh Mana yang pengen Gue gak tau ya Mungkin mereka punya alasan yang lain Tapi ini gue Kacamata orang luar banget Butuh ada Contoh Butuh ada warehouse Di area yang mau disurf Oke Tapi pengen ada Warehouse di area Yang gak ada disurf Buat apaan Gitu loh Contoh Dia mau Contoh ya area Misalkan Mereka mau Surf daerah Tanggerang Tapi mereka bikin Warehouse di daerah Tegal Oke Gak nyambung dong Gak nyambung dong Jadi jauh kan Jauh kan Nah itu gue gak tau Itu sampai Sampai terakhir gue gak tau Mungkin mereka mau buka Surf di daerah Tegal Tapi kembali lagi ke Strategi bisnis yang awal Mereka mau surf daerah Yang awal tadi loh Tanggerang dan segala macem Dan itu pun Menurut gue Marketnya gede banget Gitu Karena gue pernah Waktu itu go to market Bener-bener ngikut Team salesnya Itu sampai Kalau gue bilang Sama tim salesnya Ini kalau Kamu turunin saya disini Saya kesasar sih Karena gue gak pernah Ke daerah situ Tapi gak apa-apa Dari situ gue tau bahwa Marketnya banyak banget Cuy gitu kan Ya lo Surf the market Di arah sini Nah itu Jadi antara butuh Sama pengen Gue gak tau nih Strategi mereka tuh Kayak gimana Gitu loh Jadi kan costnya gede Terus Terakhir Yang bikin Di kepala gue tuh Cost perusahaan Yang sangat menggerus Revenue itu kan Fixed cost Fixed cost itu Datangnya dari Employee Gaji Jangan gaji doang pak Fixed cost itu Terdiri dari gaji Bayar BPJS Bayar bonus Bayar THR Bayar apa lagi Asuransi Bener gitu kan Yang kemarin tuh rame Dari e-commerce apa Asuransi dibayar sama karyawan Apa pajak natura Pajak natura Natura kenikmatan Kan kayak gitu Banyak tuh rentetannya Gitu kan Tapi Itu fixed cost Makin lama makin gede Terakhir gue Sebelum gue cabut Ada satu statement Yang bikin gue Agak sedikit Mencoreng Reputasi lu Bukan reputasi Apa ya Hati gue gitu ya Sebagai orang Lokal nih Tersayat gitu Jadi kayak Gue kan juga bantu tim Acquisition Recruitment Untuk kayak Looking for the talent Gitu ya Talent mau dimana Mau di lokasi yang baru Ya terserah lo deh Cari tuh Buat lokasi baru Tapi ada satu statement Yang bikin gue Kayak Sebel banget Coba dong Lo cari Kayak Talent yang punya International exposure Apa? International International exposure Jadi dia tuh Experiencenya International AKA Dateng dari negara lain Apa sih Kita Kita hire Dari negara lain Foreigner lah ya Foreigner gitu ya Expat Expat Terus maksud gue kayak Why we have to hire Expatriate Gitu loh I mean Balik lagi ke bisnis kita Bisnis kita tuh Underserved Retailer Warung-warung nih Gitu ya Kenapa lo harus hire Yang dari luar Gitu loh Oh iya Supaya Apa namanya Pola pikir Dan lain-lainnya tuh Biar Multinasional Biar International Gitu ya True Tapi kan lagi-lagi Costnya gede nih Satu Terbangin mereka Kesini udah gede Belum biaya kitasnya Mereka Belum Apalagi Banyak deh Terus kita juga harus Bayarin Apa namanya Rumahnya dia Disini Tinggal Rame deh tuh Rentetannya Gak cuman BPJS Dan lain-lain lagi Udah makin rame lagi Itu kan costnya gede Itu Makin banyak aja gitu Yang di hire Itu yang gue bilang kayak What for sih Gitu loh Terus disitu Gue bener-bener Gue orangnya challenge balik Berarti kalau lo ngomong kayak gitu You mean Orang lokal gak kompeten ya Gue mpe kayak gitu Iya doang Terus kayak What do you mean Misalkan gitu ya Ya what I mean is Gue orang lokal nih Berarti you mean Gue gak kompeten Gue langsung bener-bener Gue balikin gitu Oh gak gak Don't get me wrong Ini kan supaya kita agile Dan lain-lain True Tapi balik lagi Lo pengen atau lo butuh Itu gue gituin Ini siapa sih Oh ini orang asing Orang Orang asing Gitu Dia butuh temen bro Elah Beneran Dia tuh Nih ya Mungkin ya Ini kalau gue Gue cuma memosisikan diri gue Sebagai ini Ini kan Seperti bos lu kan Bisa dibilang CEO-nya kan Bisa dibilang Dia orang asing bro Di Indonesia Ya kan Mungkin dia butuh temen juga Orang-orang yang senegara Dia Karena dia dibilangin orang lokal Bro Bagi itu orang lokal Bahasa Inggrisnya susah Iya kan Dia mungkin Aduh Gue tuh pengen ini kali Ada temen yang kurang lebih Ngomongnya enak lah Iya Bisa ngobrol gitu kan Tapi kan Gue balikin lagi lah cuy Kita mau Kita mau ngomongin diri lo Apa kita ngomongin This company's business Itu loh Kalau nih mau ngomongin diri lo Mendingan pergi ke klub Lo cari aja tuh orang-orang Gitu kan Ngobrol gitu loh Kalau lo ngomongin bisnis Lo tuh mesti cari orang yang ngerti market Gitu loh Market ke lapangan Bener-bener kayak lo Panas-panasan Bau matahari Hujan-kehujanan Ngerasain tuh Gitu kan Kebayang gak tuh Ada orang asing Nek motor Kehujanan Gitu-gitu kayak Gue jarang ngeliat sih Tapi kalau ada ya Bagus sih Ini di Bali Beda cerita Mereka kesana ngapain Liburan Kerja Ngapain kerjanya Itu foto gitu kan Jadi model Buka klub Orang-orang Rusia Itu tuh Iya bener Iya kan Dikerja kan Kalau mereka mungkin Musuh temen Ada micet Atau Tinder Atau Bumble Siapa tau match gitu kan Kalau cuma musuh temen Ngobrol Gitu kan Jadi gitu kan Gitu loh Itu yang gue bilang kayak Karena kan lagi-lagi Gue yang ngeliatin Budget people cost Gitu Ini makin lama Makin kayak Waduh gitu kan Sedangkan orang kayak gue Oke lah Orang-orang seperti gue Atau level-level kita lah HR tuh udah Udah kayak Udah harus terbiasa Dengan makan hati Orang gajinya lebih gede dari kita Udah harus makan hati Udah ngeliat kan Udah ngeliat gitu Gak bisa kayak Ih kurang ajar Andri gajinya lebih gede dari gue Padahal gabut Misalkan gitu ya Udah gak bisa gitu Gitu kan Tapi di part ini Karena gue pun ngeliatin Kayak costnya makin tinggi deh ini Gitu loh Ini Kalau terus-terusan kayak gini Nge-gerus Revenue dong Gitu kan Sedangkan Itu baru people Baru fixed cost Belum lagi OPEX-nya Operational expense-nya Kan waduh Mantep banget Gitu loh Jadi Gue lumayan kayak Emak-emak gitu ya Yang kayak Kalau lagi dulu Dateng gitu Lo ngapain beli ini ya Emang lo butuh beli ini Ya supaya kita bisa Presentasinya bagus Gitu kan Kayak lo pernah posting itu deh Good presentation Gitu-gitu Presentasinya bagus Lo presentasi bagus Bisa di laptop aja sih Lo ngapain harus beli Beberapa hal yang gak penting Gitu maksud gue Orang-orang yang terlalu tergantung Sama powerpoint bro Iya Tapi gue akuin loh Presentasi mereka bagus-bagus Iya Tapi Kemarin siapa yang ngomong sama gue ya Lo bisa bikin presentasi Bagus-bagus ya Tapi kalau gak bisa Menerapkannya Iya kan Yaudah Akhirnya lo cuman jadi Ini doang Consultant doang Ujung-ujungnya Jualan kelas Jualan seminar Tapi ya Ketika lo mengeramu Itu jadi bisnis yang real Itu gak bisa Iya betul Itu sih Itu yang sering gue liat Berarti balik lagi nih Berarti si orang asing yang jadi Leadnya disini nih ya Si bosnya ini nih Ya I don't know ya kan Gue kemarin juga mempertanyakan gitu Dan gue juga baru bikin tulisan Yang ini ya Gue sebutnya turis founder Founder yang dari luar Ya kalau gue bilang sih Mending lo jadi turis aja sih Tapi mereka tuh seakan-akan Pengen jadi kayak semacam hero Atau superhero Ingin menyelamatkan Sesuatu di Indonesia gitu Gue punya solusinya Tapi solusi selalu aplikasi kan Ya mungkin disini adalah Dia pengen jadi hero kali Jadi hero sebenernya Mungkin Tapi menurut gue Apa bahasa lo tadi? Turis founder Sebenernya turis founder juga Gak ada salahnya sih Iya memang gak ada salahnya Gak ada salahnya Mereka tuh bringing new insight gak sih Buat kita gitu Orang lokal Tapi kalau misalnya konteksnya Misalnya ingin menyelamatkan warung Berarti kan at least mereka harus tahu dong Behavior orang belanja di warung Setuju warung Ini kayaknya Kayak tadi kan Rokok ketengan Iya kan Shampoo sasetan Iya bener Kalau misalnya minum nih Orang kalau yang belanja di warung Gak minumnya gak air mineral kayak begini Yang dicari ale-ale Bener Yang gulanya sabrek-abrek Yang gulanya sabrek-abrek Yang lebih murah Daripada botol mineral ini Ini kurang lebih di pasaran 5 ribu loh kalau beli di warung kan Kalau ale-ale cuma berapa sih 2 ribu ya Kurang Kurang malah ya Seribuan aja sih Itu yang mereka cari gitu Dan masalahnya adalah Tulis founder ini Orang-orang asing ini Ngerti gak sih Maksudnya Pernah gak mereka belanja gitu Mereka langsung turun Ke warung gitu kan Gue rasa sih enggak sih Enggak sih Enggak Karena gue pernah ngomong sama Gue pernah ngomong Ketika lo mau jalanin bisnis disini Lo mesti tahu 3 hal Gitu kan Culture, behavior, sama Capabilities dari marketnya sendiri Gitu loh Karena gue akuin Strateginya mereka cakep Wah keren gitu Gue pun gak kepikiran Kayak Kok lo kepikiran aja sih gitu ya Gue akuin mereka pintar-pintar Pintar Pemikirannya pintar Presentasenya pintar gitu ya Meyakinkan orangnya pintar gitu Cuman Dari situ Ditetesin ke bisnis Ke market Penetrationnya itu Yang gue bilang harus ada 3 tadi Gitu Jadi ada apa namanya Dia harus tahu culture-nya Behavior sama capabilitiesnya Kalau misalkan Apa ya Pemilik Warung tersebut Behaviornya Mereka udah tahu Misalkan Terus Culture-nya mereka udah tahu Yang tadi ya Setiap 3 bulan sekali Harus ganti Tapi habis itu capabilitiesnya Mereka gak ngerti Ya berarti kan ada salah satu aspek Yang mereka lupa Akhirnya kayak Gak jalan lagi Gitu loh Jadi Itu yang waktu itu Bahkan gue yang minta Aduh Gue minta ya Oh gue yang selesain loh Gue yang bikin project ini gitu Sehari sebelum gue design Apa project apa? Jadi kita bener-bener Semua level Dari top level Sampai bawah Jualan produk kita Ke Para seller Dan mereka ada target Gitu Ada satu program itu Gitu Dan mereka bener-bener Secara live Lo udah closing berapa Jadi sehari mereka harus Kalau angka gue lupa Jujur 20 atau 30 atau lebih Gitu ya Mereka harus bisa closing Orang-orang pakai produk kita Download Live Pakai produk kita Berapa puluh gitu Per hari Per tim gitu All level Karena gue minta kayak Lo masih tahu market kita di jalanan Gitu loh Disitu tuh mereka ada Ada yang satu Mas Hujan nih banjir Dimana-mana Yaudah itu yang dirasain Mas sales kita Kalau di sehari-hari Gitu kan Tapi lo tetap harus jualan Dan lo tetap harus Ngejelasin our product Gitu Nah disitu Akhirnya mereka ke lapangan Gitu loh Cuman ya again Gue agak kaget Kayak Kelapangan naik apa lu Gitu kan Beberapa tim naik motor Bener-bener like Sales in common Gitu Tapi ada beberapa orang Yang kayak tetap naik mobil Gue bilang kayak It's different Karena gue mau lo tuh Ngerasain capek-capeknya Dan gimana Gimana our product Apa ya Posisi produk kita Di lapangan kayak gimana Gitu loh Marketnya gitu loh Bener-bener Itu Jadi mirip kayak ini juga Yang kemarin Yang mana Soal KRL kan Katanya gerbongnya Mau di Ini udah mau kelar nih Tapi pengambil kebijakannya Di gedung DPR itu kan bilang Oh gak arjen Iya kan Iya kan Gerbongnya udah mau dikurangin Berarti kan otomatis Sub-ininya Keretanya Jadi berkurang dong Betul Dan di Manggarai itu kan udah rusuh kan Ya tapi pengambil kebijakannya tuh Gak pernah nyobain menaik KRL Setuju 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 Yang foundersnya atau gak manajemennya Tuh bener-bener rasain di lapangan Gitu loh Kayak dulu jaman gue kecil Atau kita kecil gitu Kan ada tuh satu tagline dari satu produk Berani kotor Iya kan Ya itu loh maksud gue leaders, founders Atau manajemen siapapun itu Berani kotor dong loh ke lapangan Gue pun kayak berani kotor Gue pun berani kotor gitu loh Kayak misalkan ada dispute sama karyawan yaudah ayo Gue ikutan walaupun level gue misalkan udah tinggi banget Ya ayo karena gue berani kotor gitu Nah itu yang gue kayak harapin sebenernya Mau dia founder lokal Mau dia tourist founders Lu berani kotor deh Karena dengan lu berani kotor Lu tau market lu kayak gimana Dan tau cara kerja bisnis itu sebenernya Dari hulu ke hilir itu kayak gimana Itu yang Gini ya gue mungkin juga udah ngomong beberapa kali Tapi kayak misalnya gue ngundang orang Gue gak podcast kayak begini ya Gue selalu usahakan Kayak tadi kan lu bilang Lu udah di bawah Gue tau lu Kan lu bilang lu udah pernah kesini kan ya Ya Lu udah tau daerah ini kan Tapi gue tetep Lu bilang di bawah Naik aja nih Gue tetep tadi mencoba tutup Untuk turun ke bawah Karena gue selalu berusaha untuk jemput Semua guest gue Siapapun itu Entah mau dia mau public figure Mau dia Yang mungkin biasa-biasa aja Yang bukan public figure gitu Karena Gue itu ingin membangun Experience Kalau Ngobrol sama gue tuh menyenangkan disini Jadi podcast itu gak hanya cemen pas lagi kita rekaman kayak gini nih Tapi itu udah dimulai ketika gue ngechat atau gue nge-DM Atau mungkin gue cold call kalau gue gak kenal Gue menyapa mereka Gue mau ngajak mereka untuk ngobrol disini Buat gue itu ya Podcasting tuh buat gue itu Dan Itu sampai sekarang masih tetap gue yang kerjain That's good sih Karena Experience-nya Gini Gue bisa kasih ke orang lain sih Tapi honest gue bisa kasih ke orang lain Eh lu dang ini-ini deh Jadi gue taunya disini cemen datang duduk Gue ngobrol gitu Tapi gue Gue mungkin Gak yakin Gue bisa mempertahankan Experience ini Oke Karena hampir gimana pun Yang nanti ngobrol disini kan gue kan Betul Gitu loh Ya itu sih Kalau dari gue ya Kalau taunya cemen terima beres Ya Sometimes mungkin berhasil Tapi ya Kan lu gak pernah tau jadinya kan Flownya tuh dari awal tuh Sampai akhir tuh Sampai jadi Sebuah video Dan di upload di Youtube tuh Kayak gimana sih Menurut gue itu sih Kalau gue ya Tapi itu juga di implementasiin di gue ya Bahkan di company gue yang sekarang Di ESB Gue udah gak mention lagi Gue HR Human resources tuh kayak udah Last day banget deh Tapi kita mention diri kita tuh People experience People experience Jadi Gimana Experience-nya para karyawan Para people Di company kita Dari awal masuk Sampai keluar Gitu loh Dan gue pun Misalkan level yang juga cukup tinggi Gue juga harus tau Mereka tuh biasanya First day induction Kayak gimana sih Abis itu mereka ngapain sih Sampai akhirnya kita terminate Misalkan Mereka tuh merasakan apa Sampai Sampai gue tuh Sampai bikin gini ya Kalau karyawan baru masuk Mereka dapet onboarding kit Misalkan gitu ya Biasanya kan gitu Biasanya gitu Mereka keluar Mereka dapet offboarding kit Oh gitu Serius Karena gue bilang Mau gimana pun juga Mau orang itu resign Atau kita terminate These people Udah Bring a lot of things To our company Udah ada effort ke company kita Then say thank you to them Dengan offboarding Isinya gak heboh lah Yang penting kayak Ini ya Memento kita dari ESB gitu loh Jadi mereka yang kayak Oh oke gitu Kan again Gue tuh baru ngobrol ini Kita kan lagi ikuti HR Asia Awards Gue dapet input langsung Dan itu gue agree Maintaining relationship Sama ex-employee tuh Sekarang dibutuhkan Sekarang dibutuhkan Iya Oke Jadi dari dulu kan kayak Gak tau ya kalau lu ya Kalau dari dulu kan Kalau orang udah resign Yaudah terserah lu Abis itu mau ngapain Di company lain gitu loh Nah kalau sekarang Disitulah gue ngerasa kayak Oke Dan setiap karyawan yang udah cabut Kita harus maintain Gitu loh kayak How's your new company Gitu loh Terus Eh kalau lu mau balik Kita ada posisi ini Yang lagi dibuka Kayak ada mailing list Gitu gitu Itu pun udah cukup Jadi kita maintain Hubungan sama mereka Walaupun mereka juga yang cabut Atau resign Atau kita terminate Jadi baru memaintain Nah itu kan sama kayak lu nih Misalkan Creating these activities Keluar dari sini kan Bukan berarti lu sama gue Udah nih gitu ya Udah selesai Lu udah kasih gue Insight gitu Abis itu kan udah enggak Kita kan enggak gitu kan Tetep kayak Mungkin kita ketemu di acara Robert Walters lagi Gitu kan Makan-makan sampai pala gue pusing Polestro Terus Kita kan follow-followan juga Betul Makanya kamar ini Pas lagi gue kenal sama lu Gue bilang Kayak kita enggak butuh kartu nama Gue lebih butuh nomor Whatsapp lu Sama IG lu Betul Karena menurut gue Itu akan lebih gampang Connect Human interaction Iya Human interaction Langsung dapet Karena ketika kartu nama Oke simpen Tep udah Betul Kalau misalkan lu nih Lu berpikir strateginya doang Tapi lu enggak melakukan itu Kan lu enggak tahu juga Di lapangan gimana kan Nah itu Kalau kita balikin ke bisnis Yang lagi kita bahas ini Sama aja kayak gitu lah Kalau mereka enggak tahu Di lapangan kayak gimana Percuma Gitu Memaintain bisnisnya That's why Yang baru-baru ini Lo dapetin 5 ribu dolar Doang Gitu kan Start off the expense Really high Agak-agak Agak-agak Bukan gue kaget I knew it Ya makanya gini lah ya Mungkin ini juga Kalau anda nih Start up founder Terserah lu mau turis Atau lokal Coba deh Kalau lu bikin produk Coba lu lihat deh Yang memang market Yang lu targetin Itu Memang butuh enggak sih Sebenarnya sama barang lu Butuh enggak sih Sama aplikasi lu Karena menurut gue Semuanya tuh Dikit-dikit Dibikinin aplikasi sih Ya Sebenarnya mungkin ya Kalau gue ulas ya Yang dibutuhkan Sama warung-warung ini Ya as simple Gue asal supply barang Lancar Gue jualan Gue jualan juga Laku Udah Ya Mungkin mereka sebenarnya Lebih butuh Enggak butuh Aplikasi Mungkin ya Sekedar whatsapp Udah lebih dari cukup sih Ya Atau lo bikinin grup aja Mungkin whatsapp grup Betul Dan sama ini sih Ini gue juga ngeliat Di my current company ya Jadi instead of Sedihkan teknologi doang Tapi kita bantuin mereka Gimana caranya Bisnis mereka bisa meningkat Gitu contoh Mereka kan pakai produk kita nih Dengan pakai produk kita Kan data masuk Nah datanya kita olah Kayak Eh Pak Andri Lo jualan Bami Udah sampai Udah Kan Mostly Business owner Gak tau hal-hal kayak gini lah Pak Andri lo udah Udah BP nih Gitu loh Lo gak mau buka Satu outlet baru Gitu Kita kasih kayak gitu Outlet barunya Kan pasti lo nanya Kenapa Buka outlet baru Misalkan Ya lo udah BP Penjualan lo udah bagus banget Udah lebih Udah pada bagus Udah kategori lo buka outlet baru Kan lo nanya lagi Tapi buka dimana Di Tanjung Duden Gue udah buka Terus gue buka di Green Garden gitu Deket amat gitu kan Itu bahkan Kayak di company gue Kita bantuin Oh lo kalau mau buka Dengan jenis Makanannya Bami Misalkan Lo buka aja di daerah Pluit Gitu kan Yang banyak Bami nya juga Tapi ya dengan 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 kategori Kompetitor lo ada A, B, C, D, E Gitu loh Jadi kita kayak kasih Kayak gitu Nah daripada cuman Teknologi doang Gitu kan Tapi kita juga kasih Beberapa insight Business insight Terus training In para si siapa Business owner Atau enggak Seller tadi kan Yang tadi Misalkan lo daripada Beli Lo apa ya Mie instan Gitu kan Kebanyakan lo juga Jarang Beli lagi Gitu kan Atau enggak lo kebanyakan Udah expired Kenapa lo gak beli aja Si produk A, B, C, D, E Ini gitu loh Jadi insight kayak gitu Again gue selalu ngomong Kita educational levelnya Di Indonesia Gapnya tuh jauh Dan banyak orang sebenarnya itu Apalagi kalau ini konteks Yang warung ya Kan banyak yang gak Tax savvy kan Betul Dan itu kan mereka butuh Justru insight-insight Yang jangan Misalkan kita nih Yang udah educational levelnya sama Kita anak SMA kelas 3 Disamain cara ngomongnya Sama si seller ini Mungkin masih dibilang SD kelas 1 contohnya gitu Kan gak Ya lo kalau ngomong anak SMA kelas 3 Sama SD 1 Kan gak nyambung kan That's why Yang di atas lo harus Lowering down your language Your apa kek gitu Biar sama nih Nah kayak gitu loh Jadi Gue Teknologi oke Gitu kan Untuk ngebantuin mereka Tapi other than that Yang lo bilang tadi Bisa Bisa beberapa hal yang gak perlu teknologi Tapi kita bantu mereka Untuk ningkatin bisnis Gitu 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 Dan berarti di company sekarang ESB ini Kan gue sempat liat ya Itu kayak Kasir juga ada ya Kasir Apalagi sih sebenernya Jadi ini si ESB ini tuh Kita ngebantu Bisnis F&B Restoran Cafe Apa Coffee shop Dan lain-lain Untuk Memgunakan teknologi Gitu Again lo kan Ngomong Gue perlu di teknologi Tapi yang ini Perlu pake teknologi Kenapa Contoh lo lihat satu stall makanan di food court mana gitu Mereka masih bikin buku besar yang panjang Terus mereka catat nih hari ini beli bami ini satu, harganya sekian Daripada mereka nyatat gitu, pakai ISB Jadi semua pengeluaran mereka kelihatan Bahkan kalau misalkan udah pakai sistem kayak gitu Anak buah lo bandel, duitnya dikantongin, itu kelihatan Bahkan kita tuh bener-bener bisa ngebantu most of our client Kelihatan fraudnya di mana, di jam berapa Jadi nggak tally gitu loh duit yang masuk sama di datanya itu Jadi kita ngebantu restoran itu untuk baik itu dari kasir, order Kalau lo ke restoran, nge-scan, barcode Kan ada tuh satu restoran yang dateng-dateng pakai kereta Terus orderannya tepat gitu Nah itu dibantu sama company kita, ISB Jadi yaudah, di belakang dapur pun Mereka tahu, gula udah mau habis nih, gue harus order, kita bantu juga Gue mau beli tapi gula doang Jadi kita bener-bener membuat si restoran tersebut efektif dan efisien Dan yang tadi ketika mereka udah masuk sampai BEP segala macem Yuk buka lagi yuk gitu kan Ya again kan bisnis buat kita juga kan Tapi juga bagus buat mereka Kan again, company kita bisa jalan karena customer lagi Itu yang selalu gue bilang juga sama tim gue di HR Walaupun kita orang HR, orang admin Tapi kita harus bantu di bisnis gitu Sekarang UMKM pun udah pakai kita lebih dari 20 ribu UMKM? UMKM loh, itu kan kayak Lo tau kan yang kecil-kecil banget lah gitu ya Udah 20 ribu Terus kayak Dan itu kita bahkan udah punya kantor di Pluit Tangerang, Semarang, Surabaya, Bali gitu Karena kita lihat daerah tersebut Gudangnya FNB kan Kadang-kadang kalau lo coba deh main ke Surabaya gitu Surabaya kota besar deh Kayak Semarang gitu Lo makan nasi ayam Semarang gitu Kan lo kayak Bu, satu porsi Terus ntar kayak kasih doang kan Habis itu pada Di akhir hari mereka gak tau penghasilan gue berapa hari ini ya Dengan total ayam yang gue keluarin Jadi kita ngebantu mereka disitu Tapi gini ya Dengan lo memasuk ke UMKM lagi nih Kan berarti kan lo bisa jadi mengulangi Apa yang udah terjadi di Gotoke nih Oke, kalau itu gue Gak begitu agree Kenapa? Karena kita udah punya backbone-nya Backbone-nya kita adalah Klien-klien Big Fish-nya di Restoran Teknologi Oke Lu ada klien gede berarti Oh banyak Itu kan tadi gue mention 23 ribu UMKM Tapi ini yang klien gede Ya gue gak bisa mention ya Gitu Ini udah pake kita Gitu loh Jadi misalkan ada satu perusahaan A Itu tadi bawah dia tuh Dia punya beberapa restoran Super banyak di Indonesia Cabangnya banyak banget Itu udah pake kita Bahkan salah satu hotel Itu udah mulai pake kita Dan lo bayangin tuh hotel Jadi lo kalau di kamar Lo tinggal scan Lo pesen di handphone lo aja Jadi gak perlu balik-balikin menu Hotel men Itu satu hotel Berapa kamar gitu loh Jadi kita udah punya backbone-nya gitu Dan sebelum Makanya Makanya gue kayak Willing-li untuk move Ke company ini Udah megang backbone-nya gitu loh Terus After itu yang tadi lo bilang Lo udah mulai main ke UMKM Lo gak takut kayak Gotoke tadi gitu kan Kita masukin sini untuk penetrasi bisnis gitu Setelah itu misalkan Di satu daerah berhasil It's gonna be our bonus Tapi kalau misalkan enggak Then what to do Kalau yang enggak Bukan berarti langsung kayak Cuman 5 ribu Gitu kan Jadi sebenernya udah punya backbone-nya Jadi udah aman Gitu Jadi memang inilah ya Memang mencari profitability Pastinya Dan gak Ini gak hanya cuman pengen Oh gue pengen nolongin UMKM UMKM nih Betul UMKM punya masalah nih Gue punya solusinya Solusinya apa? Aplikasi Ya jangan kayak cuman itu doang kan Gitu loh Gitu sih Makanya waktu gue pindah ke sini Gue bener-bener kayak Ini perusahaan apa lagi nih? Gue gak pernah denger gitu loh Tapi ketika Salah satu founder-nya Yang ngejelasin ke gue Gue bener-bener kayak This is big Gitu loh Jadi Download Dan this company itu udah Punya backbone tersebut So I'm willing to Move pada saat itu Iya sih Oke oke Ini pertanyaan terakhir lah ya Ini gue pengen nanya sama lu Apalagi lu HR sebenernya Walaupun ngomongnya people experience Tentang transparansi ini Oh iya Kan sekarang ini Susah dapetin informasi ya Pas lagi pas tag winter gini kan Tau-tau orang lagi kerja enak-enak Eh tau-tau gue kenal lay off Gak ada informasinya tuh Oke Nah akhirnya malah Banyak nanya ke e-commerce Tentang Eh company ini gimana sih Kena company sendiri Dia gak tau bro Nah temen kan ini Jadinya contoh gak baik ya Dan akhirnya mereka pun Banyak dapet informasi Ya karena Iya dari luar kan Betul Nah lu gimana Sebagai SR nih Ngeliatnya nih Nah yang kayak gini nih Akhirnya gue ngeliat lagi neri Gue tuh udah pindah Dari bisnis Awal gue mulai dari banking Terus pindah ke consultancy Gue masuk pharmaceutical Terus habis itu Mining oil and gas Alat berat Terakhir kan teknologi company Itu kan company-company yang Udah settle Udah tua banget Gitu kan Dan mereka udah tau Mainannya seperti apa di lapangan Nah What happened di tag winter ini Beberapa company tersebut Tidak tau the whole process Dari HR tersebut Nah Ketika lu ngomong openness Itu yang sebenarnya Yang sedang dilakukan Kita juga di kantor Jangan sampai yang kayak gitu kan Hari ini kerja Senin udah babai semua Gitu kan Itu karena menurut gue ya Tapi gue gak tau Di dapur mereka masing-masing Menurut gue mereka tuh Belum punya Apa ya Clear Proses dari HR Satu Talent management mereka Belum clear OKR atau KPI mereka Settingnya belum clear Terus Targetnya tuh Gak jelas Maksudnya targetnya Sebenarnya mau ngapain lu Gitu kan Mau Menggapai 100 ribu outlet Contohnya gitu Atau gak di tengah tahun Berubah mulu Itu kan Ya kan Alasannya Agile Agile Cuman random request aja Tapi kan kita balikin lagi Company yang udah gede Itu kan Mereka emang ada ya Tengah tahun mengganti Enggak dong Enggak dong Enggak ada kan Kan ada strategi jangka pendek Iya kan Strategi jangka pendek Bener Nah itu ada beberapa company tersebut Yang belum ready nih Jangka panjang Jangka pendeknya Gitu loh That's why Ketika si HR Perannya gue nih People experience Gak punya talent management Gak punya 9 box Atau 16 box Atau 2 box Gitu ya Gue pake 9 box Jadi beberapa orang Yang udah mismatch Atau enggak yang Oke bahasanya gue Ternyata Beberapa orang yang Bad hires Itu udah dari kotak Jadi kotaknya ada 9 Orang-orang yang udah Bad hires Ini udah harusnya Si para leaders Kasih tau Eh lo masuk kotak Bad hires So you just You have to be careful Jadi mereka tuh udah kayak Itu open kan Mereka udah kayak Aduh mampus gue Ini kalo gue Performancenya gak diberesin Besok gue udah gak ada Gitu Nah Itu yang kita selalu Kasih tau Gitu loh ke karyawan Karena Kalo di company gue yang sekarang Gue set up adalah People experience Harus open to employee Gitu Apapun itu Cape sih Kayak kemarin nih Baru-baru ini Kemarin banget nih Keluar THR Kenapa pajak gue gede banget Ya kan Banyak dari karyawan Tidak mengerti Pajak THR Itu emang lebih gede Dari pajak bulanan Akhirnya semua tim Payroll gue Ngejelasin Satu-satu Gitu loh Kita being open aja Gitu Karena Duitnya gak diambil Lama company men Gitu loh Duitnya emang dibayar ke kantor pajak Gitu Kalo lo mau marah Silahkan gitu loh Kantor pajak Jadi Itu sih Jadi memang Proses HR nya Dari strategi bisnis Terus talent management Atau organization design nya Abis itu Aksi-aksi yang akan diambil Ketika terjadi tech winter Terus segala macem Itu apa Gitu loh Apakah lay off Harus banget Atau enggak Lo memang harus Melakukan reorganisasi Atau restruktur Itu yang gue yang kayak Ya gue facing tech company Gitu kan Gue yang kayak Waktu itu sempur deg-degan Di company yang sebelum Yang dua sebelumnya Itu yang kayak Eh Tunggu sampai jam 10 malam ya Kalo lo dapat email Berarti lo besok udah gak ada Iya kan kayak gitu Jadi bikin orang Ini dong Parah Temen gue banyak yang nangis-nangisan Cuma nunggu jam 10 malam Iya Jadi kayak Apa ya Ibaratnya lo mau dihukum mati atau enggak Makanya Iya kan Gue kena penggal atau enggak Iya kan Gak jelas gitu loh Itu kan dulu Yang sekarang lebih serem lagi Lo pagi ngobrol gini Sore lo udah di Shake hand gitu Agak serem makin sekarang kan Iya bener nih kalo shake hand Tau-tau pagi-pagi Mau login gak bisa Atau gak seleknya udah hilang Iya Mau login gak bisa Eh kok gue gak bisa login Oh internet gue lagi ini jelek nih Iya Eh gak taunya ini Itu sih Jadi gue pun sering ngomong sama Management gue yang sekarang Be careful with the words of layoff Gitu loh Ketika kita harus layoff Berarti kita harus ngeliat lagi Your leadership kayak gimana Ke tim lo sendiri Kenapa banyak orang yang gak bisa Mengasih bisnis Gitu loh Bisnis kita jadi gak naik misalkan Ya kenapa Karena di tim lo ada yang gak Apa ya Gue sampai melakukan workload analysis loh Analisa beban kerja Biar keliatan Mana yang gabut Mana yang enggak Yang gabut udah Nah itu kan jelas Lo gabut men Temen lo kerja bagi kuda Lo di kantor main mobile agent Ya udah sorry to see Ini jelas Lo bakal kena cut Contohnya gitu loh Itu Jadi Itu yang gue Gue khawatir Banyak company Company yang lain Gue gak bilang tech doang Mungkin company-company yang startup selain Itu yang belum menerapkan hal ini Dan Itu yang serem sih Tapi jadi banyak yang rontok kan sekarang Menurut lo gimana nih Di Indonesia bakal Company tech nih bakal banyak yang hilang Dan akhirnya cuman diisi sama Atau yang tinggal cuman yang gede-gede aja gak sih Kalau itu menurut gue hukum alam Lagi-lagi hukum alam Hukum alam itu kan dibentuk lagi sama Kuat-kuatan dari Fondasi si perusahaan tersebut kan Gitu loh Kalau fondasinya gak kuat Ya dia bakal rontok juga sih Rontoknya banyak hal ya Yang tadi Butuh atau enggak Lo tau dulu behavior dari market lo Yaudah Dan Orang tuh sering menyampingkan Gue coba mengedepankan Function gue Orang suka Menyampingkan tim HR Tim HR cuman orang yang Mecat-mecatin orang Atau enggak Apalah gitu ya Padahal tim HR ini Justru yang ngebantu bisnis Untuk kayak Lu boleh hire orang sebanyak ini Kalau enggak Koster tinggi Contohnya gitu loh Kalau lo mau hire orang Level ini Dari luar Expatriat segala macem Ini impactnya ke cost lo Secara direktorat Sampai kayak gitu Jadi kita emang mengarahkan mereka Kalau enggak Bocor Boncos banget semuanya Karena lagi-lagi Ujung-ujungnya duit Ya Biasanya gak ada duit mah Lumayan Monopoly aja sih Anyway nih Ada titipan nih bro Ada quick question buat lo nih Jadi lo Kita kasih dua pilihan Ya lo jawab aja lo pilih yang mana Oke Oke ya Siap ya Nomor satu nih Pilih mana Jadi Founder startup Atau jadi Element of the year Founder startup Founder startup Founder startup WFH atau WFO 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 Oh lo penganut WFO WFO Oke Di antara Tiga pilihan nih Ini ya Red Hiling lah ya Ada satu nih Gojek Ada Grab Ada Bluebird Bluebird juga Lagi main Red Hiling juga kan Sebenernya Walaupun mereka Ini ya Perusahaan tradisional Lu pilih yang mana Bluebird Bluebird? Ya Why? Ini pilihan atau gue harus Jelasin? Enggak Tengah gue Tengah gue bingung Kenapa belinya Bluebird? Why? Gue Bluebird Bluebird itu menurut gue Perusahaan yang Survive Banget Dikala ada Red Hiling Bluebird tuh kayak Survival mode-nya Gila-gilaan menurut gue Karena gue Cukup ngikutin Bluebird Terus Di saat Gojek masuk Mereka kan Drop Terus mereka coba untuk Engage sama Gojek Jadi ada Go Bluebird Habis itu sekarang Mereka bikin Red Hilingnya juga kan Dan gue masih ngerasain Pake Bluebird Pake voucher fisik Sekarang lo pake Bluebird Cuma masukin kode Menurut gue tuh Mereka tuh Agile-nya tinggi Gitu dan Kalo ngobrol sama Bapak-bapak Driver Bluebird tuh Mereka selalu ceritain Kesejahteraan mereka aman sih Oh gitu ya Aman ya Dibandingin kalo lo ngomong sama Babang-babang Iya kan mereka mobil sendiri soalnya Iya kan udah mobil sendiri Terus mereka harus ngejar point Service sendiri Gitu nih Bluebird ini sampe mikin Sebanyak Segede Apa Sepanjang itu Dan gue Lagi-lagi Pengenut Perusahaan lama Kalo survive di dunia tech ini Berarti lah emang survival mode-nya Gila-gilaan Oke oke THR nih Dalam bentuk Cash atau ESOP Cash Atau ESOP Cash 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 lah ya Cash Yang penting kemarin Nahwaran ESOP tuh Eh Hati-hati loh Nahwarin ESOP Emang boleh sama pemerintah Di aturan pemerintah THR harus kasih cash Jadi kalo dia ngarahin ke ESOP mah Itu Seriusan be careful Itu gue kayak gak mau malahan Iya Nah Kalo untuk informasi Tentang dunia teknologi nih Beli mana nih Tekken Asia Atau e-commerce E-commerce Gue tau mainannya soalnya Terakhir nih ya Soal lay off nih Lu lebih mana Beli mana Tadi sebenernya udah dijawab sih Oke oke Lay offnya dadakan Atau udah jauh-jauh hari Lu siapkan Jauh-jauh hari lah Jauh-jauh hari lah ya Oke Sip sip Oke bro Thank you buat ngobrol-ngobrol ya Mudah-mudahan buat anda Pelaku warung-warung Semoga ini lah Bisa dapet Kita sebenernya berbaik hati loh Kasih Kasih Ini Sebuah Ide buat kalian Gratis lagi Tidak kalian nonton Tapi tercara kalian mau pake atau enggak Anyway Gue sekali lagi thank you buat lu bro Suksesnya buat company lu sekarang ESB Mudah-mudahan inilah ya Bisa kasih Ya cuan juga banyak Juga bisa kasih Tadi kan lu juga penetrasi ke UMKM Semoga makin ini juga bisa lah ya Sip sip Kita jumpa lagi di Morse Room episode berikutnya Bye Bye